Intro Penetapan tersangka pada hari Tanu Fibio yang didasarkan pada pengiriman SMS menurut pakar hukum pidana Universitas Riau dipaksakan. Menurut Erdianto Effendi, menegakkan hukum seperti ini harus diselesaikan secara kearifan bukan hanya diselesaikan dengan hukum pidana. Muatan SMS tersebut harus ditinjau kewajarannya secara umum. Nah ini kan sesuatu yang cita-cita. Cita-cita yang akan, kalau saya juga ngomong, kalau saya nanti jadi presiden saya akan begini, akan begini. Ya dimana, tak salahnya. Kalau merasa apa yang dilakukan oleh, apa, yang di SMS oleh Pak Hari Tanu itu adalah sesuatu yang benar, kenapa harus takut, kenapa itu merasakan itu sebagai sebuah ancaman. Senada dengan Erdianto, pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat juga mempertanyakan kenapa Jaksa Yulianto merasa terancam dengan SMS Hari Tanu. Menurut Abimanyu, penegakan hukum yang benar akan mendukung pemikiran Hari Tanu dalam SMS tersebut. Kalau dia bilang akan membantai, ibaratnya kayak kasarnya kan begitu kan, kira-kira pokoknya akan membereskan semua penegakan hukum yang tidak benar. Siapa yang terancam? Ya penegakan hukum yang tidak benar. Kalau penegakan hukum yang benar, akan bilang, ya bagus, lakukan itu. Karena saya juga pengen semua penegakan hukum benar. Jadi kalau kamu bisa membereskan penegakan hukum yang tidak benar, good. Jadilah pemimpin. Ya kan begitu, seorang penegakan hukum yang benar harus mendukung. Ketapan tersangka kepada Hari Tanu lebih bermuatan politis dibanding hukum. Sikap politik Hari Tanu menjadi pemicu kriminalisasi tersebut. Tim Liputan MS Media, Pekanbaru dan Jakarta melaporkan.